oke, ayo ayo nih what? oke kamu bawa ini dulu ya karena gue masih belum percaya sama lo kalau ke jalan kayak gitu jadi opening dulu hahaha 3 2 1 0 halo guys welcome back to my channel kembali lagi bersama gue dengan steve joe dan di konten kali ini gue lagi mau on the way menuju ke satu tempat nah nanti kalian bakalan lihat tempatnya dimana dan kita bakalan rombak total si ayumi ini ya motornya luna diana bakalan jadi apa kita lihat aja prosesnya juga bakalan gue kasih lihat pemasangan body part yang jelas bakalan berubah drastis bakalan makin keren hahaha sombong amat oke jadi si ayumi gue yang bawa nih DSX 150R nya luna diana ya karena gue masih belum gitu percaya sama dia kalau ke jalanan yang sempit dan ramai jadi biar amannya gue suruh dia bawa yang metik aja dulu kok karena perjalanannya lumayan guys hampir 1 jam kesana gila ini motor nunduk amat ya kayaknya lebih nunduk dari ninja gue nih hahaha hahaha sebenernya sebenernya gak terlalu jauh cuma lu jalan tuh pelan banget hahaha eh kalo ntar kalo gue cepet ntar lu ketinggalan enggak lah gue kan pinter ngebut nyalik-nyalik hahaha gue jalannya abis ngeliatin spion mulunya mantau lu hahaha soalnya kan ini kan perjalanan baru iya belum pernah aku lewatin dan dan tadi ya ada rute yang lewat itu tau gak lu yang kalau lu bawa ini sih gak mungkin tuh lewat situ hahaha hahaha aduh oke jadi kita udah nyampe ini dimodifika kita bakalan ubah si ayumi ya bakalan jadi apa kita lihat ya nanti ya jadi apa prok-prok-prok hahaha hahaha apa satu harus eh harusnya cuma 45 menit jadi satu satu setengah jam jalanan 45 km per jam kacau kacau halo bagus biasa di luar ini ini perjalanan 45 menit karena sama dia jadi satu setengah jam tadinya dia mikir mau bawa apa enggak ya untung enggak saya kasih bawa kalau enggak nyampe nih hahaha Oke jadi dulu tuh modifikasi cuman disini doang aja ada ah dulu komputer ya sekarang jadi apa nih workshop ya workshop nih bagus ya ini jadi workshop nih dulu komputer di sini wah nah kita ajar juga berapa juga aja ada bengkel juga ya gokil dan kayaknya eh disini aksesorisnya lumayan lengkap ya ada modifika R15 modifika GSX modifika dari motor yang kecil kayaknya saya pakai pario nah kita ajar juga kita memang pasarnya emang kita jadikan buat daya semua sih sampai 2 setengah CC ada R25 ya gila dan terakhir seksi satu tahun lalu Pak betul enggak ada inian betul iya kayaknya nih surganya apa ya bikers buat modif ya luar biasa gila sih ini kita lihat ya bagus ya dalamnya tuh ya guys jadi disini ada aksesoris dan ganti oli juga bisa ya ganti oli service wah gila hahaha ada jual ginian juga dong ada triple claim ada RCB aduh ini bakalan belanja loh ini apa nih customer service ya ini yang jawab-jawab WA ya oh beda lagi oke sip sip lanjut bagus ini mah surga banget Pak asli dulu tuh kita cuman apa ya eh cuman komputer doang terus kita juga enggak tahu barang-barangnya dari mana yang di display juga sedikit Oh iya ada RCB dan lain-lain ya mantap oke jadi si Ayumi bakalan jadi apa cantik apa ganteng cantik banget ya seksi ya oke kalau gitu kita bakalan puter footage nanti guys selama proses eh perubahan yang akan kita berikan kepada Ayumi a few moments later Oke guys jadi udah selesai waduh kelihatan enggak gaya seksnya kelihatan enggak Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak sampai ketemu lagi ya semuanya. Thank you ya. Wah puas banget guys pokoknya keren parah. Berubah drastis. Dan wah ini si cabai ini seneng banget nih motornya kayak gini guys. Nah dan kalian mungkin bertanya-tanya nih bakal... Warnanya ganti, gue juga bakalan ganti STNK sekalian gue balik nama-nama dia. Nah warna dia sekarang juga bakalan jadi warna merah. So, diikutin aja terus. Nah nanti kita bakalan test ride, gue bakalan kasih lihat penampilan dari cockpitnya ya guys ya. Dari sudut pandang riding. Yang jelas sih makin gede ya karena pakai kondom tanky ini dan pakai bodi ini. Nah kalau dari depan sih orang lain yang lihat ya. Jadi waduh matanya guys. Nih gue kasih lihat ya matanya ya. Woy gila, keren banget guys matanya. So, emang ya dari tadi gue bilang juga dari dulu gue masih pakai R15. Gue ada modif di sini, gue ada custom di sini. So, kalian juga jangan takut buat custom motor kalian. So, dengan keinginan kalian ya si cabai ini si Luna Diana mau motor kayak Panigale ya kita wujudin. Dan inilah hasilnya. Huger armnya parah sih bikin apa ya. Kayaknya bokongnya makin seksi gitu loh guys. Tuh, tuh. Keren, 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 keren. Dan ini lampunya juga bisa macem-macem nih guys. Tuh, bisa nyala juga kan. Tuh, bisa kedep-kedip. Wah. Cakep lah, pokoknya lah. Dan modifikasi ini belum selesai. Masih ada lagi yang bakalan diubah. Yaudah yuk kita pulang yuk. Udah. Let's go. Salam dulu buat timnya. Bro, thank you bro ya. Semuanya. Yuk, mas. Mari mas. Yuk. Yuk, mari. Terima kasih banyak Pak Agus. Sukses selalu. Yuk, mari. Ini dia guys. Penampakan kokpitnya ya guys. Aduh, keren banget. Parah. Wah, gila. Ini gue bawa motor gini sih. Nggak malu-maluin sih di jalan. Karena emang keren parah. So, paling segitu aja guys. Konten dari gue buat hari ini. Ya, kita bikin seneng Luna Diana. Dengan modifikasi besar kali ya jatuhnya ya. Perubahan model dari G6. Jadi, custom Panigale ya. Yang namanya modif ya. Sesuai selera aja ya guys ya. Jadi, kalau teman-teman ada yang nggak suka. Ya, tetap kirimkan doa positif ya. Gue juga mendoakan kalian. Supaya kalian bisa mendapatkan motor sesuai dengan impian kalian. So, gue Steve Junder pamit. Thank you for watching and see you. Bye-bye. Bye-bye.